Intro Pemerintah Kabupaten Kunu Gitul berharap kesadaran seluruh masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Kunu Gitul tentang pentingnya protokol kesehatan COVID-19 Bupati Kunu Gitul, Hajah Bedinga, mengharapkan agar liburan panjang akhir tahun nanti tidak menimbulkan klaster baru dengan mengetatkan protokol kesehatan dan kesadaran masyarakat seperti saat Pilkada Kunu Gitul yang lalu Untuk mencegah persebaran COVID-19 di Kabupaten Kunu Gitul, Kepala Dinas Kesehatan Dewi Irawati mengatakan pihaknya mengerahkan 500 personil yang nantinya akan disebar ke obyek vital termasuk di lokasi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kunu Gitul Sedangkan Kepala Dinas Pariwisata Gunu Gitul mengatakan selama libur Nataru juga menyiapkan sejumlah hal lain untuk mencegah persebaran COVID-19 Namun untuk dokumen rapid test, Dinas Pariwisata Kabupaten Kunu Gitul tidak mampu melakukan pengawasan apakah wisatawan sudah melakukan atau belum Menyiapkan ambil yang mobile atau tim yang mobile Mobile itu dalam arti berada berpindah-pindah untuk di wilayah pantai, panjang pantai itu ada 123 Ada 12 peskesmas yang melilayahi pantai Nah ini sifatnya adalah kita petigalkan bersifat mobile Jadi ambilannya segala antara jam 8 sampai jam 17 Kemudian selama tanggal 24 Desember sampai tanggal 3 Januari Selanjutnya Kami juga ada tim KLB Jadi kami tiketkan teman-teman dina kesehatan secara on call KLB itu kejadian luar biasa Yang kadang-kadang di masa libur ada KLB seperti keracunan makanan Dan lainnya itu di bawah lubung panjang kita harus respon Jadi kami juga sudah menjadwal sebebasnya Kemudian kami juga meminta seluruh pemberi pelayanan Supaya tidak terjadi miskomunikasi dengan masyarakat Baik musketmat maupun rumah sakit untuk membuat pengumuman Jadi yang bisa dibaca oleh masyarakat dan dipahami oleh masyarakat Karena tahun yang lalu itu ada juga mis Ya salah pengertian ya dengan membaca bahwa rumah sakit tutup gitu Sebenarnya masyarakat itu tidak ada yang tutup total Tapi polinya yang tutup Terus pelayanan IGD, IGD, lalat lima Penuh jam, reflex, radiologi itu ready sebenarnya Tapi itulah komunikasi yang harus bisa banget Dan selain kami dan Ignasi Pamanisata juga tidak ada penampuan Untuk penuhnya melakukan pengalasan secara khusus Dan ada kesesan lain yang dapat Apakah mereka sudah melakukan praktik yang tidak atau begini Tentu kami akan sangat bergantung kepada pekerjaan dari budus tugasnya terakhir Itu tidak ada klaster dari pemilihan bupati dan wakil bupati Dan alhamdulillah sudah terpilih bupati yang baru Mudah-mudahan itu bupati pilihan rakyat dan juga pilihan untuk pilihan awal Dan mudah-mudahan itu yang terbaik untuk kabupaten belum butuh selanjutnya Namun kalau untuk rapid antibody karena baru beberapa hari saja kebijakan itu Mungkin kalau itu belum bisa Apalagi ini matahari ini tidak tinggal beberapa hari lagi Kemudian saya kira itu sulit untuk kita raksanakan Imawan Matahari mengabarkan dari Kapal Newan Pelayan Kabupaten Gunung Kitul Untuk Gunung Kitul TV Terima kasih telah menonton!